Al-Fatihah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'duh Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah SWT Karena Allah SWT masih memberikan kepada kita Kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali Maka sudah sepantasnya Kita senantiasa seharusnya Menyukuri nikmat Allah SWT tersebut Karena tanpa nikmat Allah SWT Maka kita tidak akan bisa hidup Karena semua yang kita rasakan adalah merupakan nikmat dari Allah SWT Dari oksigen Bernafas Ataupun tubuh kita bisa melihat Bisa berbicara Ini adalah merupakan nikmat dari Allah SWT Maka sudah sepantasnya kita harus Menyukuri nikmat Allah SWT tersebut Agar ditambah oleh Allah SWT Dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya Walaupun kita dalam hidup susah Sadarilah Ketahuilah Bahwasannya Diri kita ini juga dalam keadaan Dalam keadaan kaya Karena kita masih memiliki mata yang bisa untuk melihat Karena berapa banyak ya diantara saudara-saudara kita Ya teman-teman kita yang mereka memiliki mata Ya akan tetapi matanya tidak bisa dipergunakan untuk melihat Kemudian juga ya kita masih diberikan nikmat mata Yang masih bisa memandang ya tanpa menggunakan alat bantu Ya ini juga adalah merupakan nikmat Allah SWT Yang dia memiliki mata bisa melihat dengan menggunakan alat bantu Ataupun dengan menggunakan kacamata juga harus disyukuri Karena banyak orang-orang yang mereka sudah menggunakan kacamata juga Masih tidak bisa tidak bisa melihat Ya ini ya maka dari itu senantiasa Kita ketahui kita sadari diri kita Ya agar kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita Salawat dan salam senantiasa Kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW Nanti pada hari kiamat Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Ataupun dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan Yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali Di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas Yang berkaitan dengan dua tempat tinggal dari jin Dua tempat tinggal dari jin Nanti kita akan lanjutkan tempat tinggal jin yang lainnya Yang pertama adalah kita sebutkan adalah Tempat tinggal jin adalah berada di gua Jadi jin ini mereka sangat senang tinggal di gua Apalagi gua yang dikeramatkan Seperti ada gua yang ada di Danau Linting Itu ada katanya gua perak dan emas Karena kalau kita masuk ke situ Itu ada ritual yang harus kita ikuti Gerakan-gerakan yang harus kita ikuti Disitu jin sangat-sangat senang Nanti ketika kita masuk baru pemandunya itu memberikan penjelasannya Inilah emasnya, emasnya dilingkari oleh ular Padahal tidak secara kasat mata kita tidak bisa melihatnya Hanya penjelasan dari mereka entah betul atau tidak Yang pastinya jin ini sangat suka tinggal di gua Kemudian yang kedua adalah jin Mereka ini suka tinggal di lautan Bahkan singgah sana ataupun istana mereka itu berada di lautan Jadi setiap pasukan yang dikirim untuk menggoda manusia Untuk mengganggu manusia Mereka selalu kembalinya itu ke lautan untuk melaporkan Apa yang sudah mereka kerjakan Apa yang sudah Hasil apa yang mereka dapatkan Jadi mereka membuat laporan Laporan harian mungkin Ada laporan mingguan mungkin Nah seperti itu Jadi jin juga mereka melaporkan Kegiatan apa yang sudah mereka kerjakan Dan apa hasilnya Di antara misi jangka pendek mereka Tujuan jangka pendek mereka adalah Menceraikan antara suami dan istri Jadi suami dan istri mereka buat untuk bercerai Ini adalah jangka pendeknya Sedangkan misi ataupun tujuan jangka panjangnya adalah Untuk menyesatkan manusia Agar manusia ini menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan inilah yang dicari oleh setan Agar mereka memiliki teman Ketika mereka berada di neraka Agar iblis ini ada temannya di dalam neraka Sehingga mereka menyekutkan manusia Agar manusia melakukan kesyirikan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nanti setelah jeda kita akan bahas tempat tinggal jin yang selanjutnya Setelah beberapa jeda berikut ini Terima kasih telah menonton! Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian yang ketiga Di antara tempat tinggal dari jin adalah gunung Ataupun pegunungan Sebagai mana yang diriwayatkan oleh Bilal bin Haris Menceritakan Dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah SAW Beliau SAW memberitahukan Bahwa jin muslim dan jin musrik Itu mereka sedang bertengkar Lalu mereka minta ditempatkan di suatu tempat Maka Rasulullah SAW menempatkan jin muslim di Al-Jalas Perkampungan dan gunung-gunung Sedangkan jin musrik ditempatkan di Al-Ghawr Antara gunung dan laut Jadi pegunungan atau gunung ini adalah merupakan Di antara tempat tinggal dari jin Makanya jangan heran jika ada orang yang mereka ketika masuk ke daerah pegunungan Ke daerah gunung Mereka tidak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka kemudian jin menyesatkan mereka Bahkan ya mungkin beberapa bulan yang lalu Ada orang yang dia disesatkan oleh jin Yaitu sampai satu minggu Dia tidak bisa kembali Sampai satu minggu disesatkan oleh jin Dan bahkan ada yang dia dijamu oleh jin Diberimakan oleh bangsa jin tersebut Jadi ada yang modul-modul seperti ini Jadi tidak usah heran jika ada orang yang dia pergi ke gunung Kemudian tiba-tiba hilang Karena memang dia tidak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita Ketika kita singgah di suatu tempat yang belum pernah kita singgahi Atau ini adalah merupakan Kita mengetahui ini adalah merupakan tempat tinggal dari jin Maka kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi ketika kita singgah di suatu tempat Turun di suatu tempat Maka kita baca doa ini Agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala melindungi kita dari gangguan-gangguan Makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di antaranya adalah dari bangsa-bangsa jin Karena ketika kita mengucapkan atau membaca doa ini Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan melindungi kita Jadi ketika di gunung Jangan malah kita mengatakan Minta izin mbah, minta izin datuk Jangan seperti itu Akan tapi kita baca doa yang telah diajarkan oleh Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala melindungi kita Mungkin ucapan tadi adalah ucapan yang kita anggap Yang kita anggap sepele, yang kita anggap remeh Tapi ucapan ini memberikan keyakinan kepada kita Bahwasannya yang melindungi Yang memberikan perlindungan adalah Bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena kita meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaupun mungkin ini adalah aku tidak yakin Tapi dari ucapannya, ini adalah merupakan ucapan Ucapan yang sepele akan Tapi ini adalah ucapan yang bisa menjatuhkan seseorang Kepada perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaupun mungkin ini hanya sampai pada dosa syirik kecil Walaupun ini terjatuh dalam dosa syirik kecil Yang namanya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu harus kita hindari Harus kita hindarkan Makanya kita harus mengetahui hal-hal yang seperti ini Kita harus mempelajari ilmu Tauhid Agar kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kita harus mengetahui Perbuatan-perbuatan apa yang menjatuhkan seseorang Kepada kesyirikan ataupun yang bisa membatalkan Tauhidnya Maka kita harus mempelajarinya Agar kita terhindar dari Perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang merupakan tujuan Utama dari Visi misi dari Iblis tersebut Yaitu menyesatkan manusia Dan membuat manusia ini Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena kalau kita sudah bilang seperti itu Memang mereka tidak Tidak mengganggu Makanya ketika ada orang yang dari hutan Tiba-tiba kesurupan Maka terkadang ada Nah ini kan Kamu tidak minta izin terlebih dahulu sih Sama penjaga gunung tersebut Sehingga diganggu Ataupun kadang jinnya tersebut yang berbicara Karena dia tiba-tiba buang air kecil Tidak meminta izin terlebih dahulu Aku tersiram Sehingga aku ganggu dia Ini yang sering terjadi Makanya ketika kita singgah di suatu tempat Ataupun yang kita anggap Tempat ini adalah tempat-tempat yang angker Merupakan tempat tinggal dari bangsa jin Maka kita membaca doa Perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ataupun yang telah diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna Dari keburukan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jika kita tidak hafal dengan doa tersebut Maka kita bisa membaca ta'awus saja Yang penting adalah kita yakin Ataupun kita meminta perlindungan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan Tempat tinggal dari jin Yang keselanjutnya Yang keempat Setelah beberapa jeda berikut ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selanjutnya yang keempat Untuk tempat tinggal dari jin adalah lembah Lembah ini adalah dataran rendah yang berada di bawah bukit Ini yang biasa disebut dengan lembah Dan ini adalah sebagaimana hadis yang telah disebutkan Oleh Rasulullah SAW Untuk penempatan jin Jadi jin yang muslim Itu ditempatkan di perkampungan Dan gunung-gunung Sedangkan jin yang musyrik Jin yang kafir Itu ditempatkan adalah Di antara gunung dan laut Ini adalah di antara gunung Jadi ini adalah yang disebut dengan lembah Kemudian yang kelima Ya adalah Di lubang-lubang tanah Terkadang jin-jin ya Karena memang jin ini Makhluk yang kecil Ketika dia sudah masuk ke alam manusia Dia bisa menjadi kecil Ya sekecil-kecilnya Ya makanya disebutkan ya Dalam hadis Rasulullah SAW Inna syaitana Ya jari Inna syaitana Inna syaitana Lil insan Majeri majroddam Awkamakol Bahwasanya Sesungguhnya syaitan itu Ya Berjalan di aliran darah Di aliran darah manusia Ya berada di aliran darah Darah manusia Ya kalau syaitan ini besar Tentu tidak akan mereka itu Mengalir di aliran Di aliran darah Ya karena seberapa besar Aliran darah Se ibu jari kita pun Tidak Tidak ada untuk aliran Aliran darah Ya seperti pembuluh vena Itu sangat Sangat kecil Ya walaupun termasuk adalah Pembuluh yang besar Tapi dia adalah termasuk yang Termasuk yang kecil Ya tidak Tidak terlalu besar Jadi mereka Bangsa jin mereka Berjalan di Dalam tubuh manusia Itu melalui Peredaran Peredaran darah Ya Bahkan di hadis yang lain Disebutkan Ya bahwasanya ketika Nabi SAW Yang mencekik jin tersebut Ya jin ifrit tersebut Ya kemudian Nabi SAW Mengatakan Ya Kalau bukan Kalau bukan Karena aku teringat Dengan doa Dari Nabi Sulaiman Alayhi salam Ya maka Aku akan gantung Jin ini Di tiang masjid Dan kemudian Akan dibuat Mainan oleh Oleh anak-anak Ya kalau Dia besar Tentunya Anak-anak akan Akan takut Ya tapi ini Karena adalah Karena Karena kecilnya Ya sehingga bisa Dibuat mainan oleh Oleh anak-anak Nah itu ya Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT Ya jadi jin Ya itu mereka Tinggalnya itu Berada di Di lubang Ya di lubang-lubang tanah Makanya Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Ya Pernah melarang Ya ataupun melarang kita Umatnya Kencing di Kencing di lubang Baik lubang yang tampak Seperti sarang binatang Ataupun yang mirip Dengan Dengan itu Ya diantara sebabnya Bisa menyakiti Binatang Ya ataupun Sebab yang lainnya Bisa jadi itu adalah Merupakan tempat tinggal Tempat tinggal Jin tersebut Kita jangan Asal Buang air Buang air kecil Ya apalagi yang ada Lubangnya Ya apalagi Kalau sudah musim kemarau Ya ini tanah-tanah Semuanya kadang ada Ada retak-retak Ya kita kadang Suka Ya ataupun diantara Komuslimin Ada yang mereka Buang air kecil Sengaja diarahkan Ke lubang tersebut Ya selain kita Nanti menyakiti Hewan yang ada Dalam lubang tersebut Ya seperti Semut Ataupun Ulat Ya ulat tanah Ya ataupun cacing Dan lain sebagainya Ya dan dikhawatirkan Nantinya bisa Mengganggu Ya dari Bangsa Bangsa Jin Karena itu merupakan Tempat tinggal Tempat tinggal mereka Ya karena kalau mereka Sempat merasa terganggu Ya maka bisa jadi Nanti gantian Ya manusia Yang akan diganggu Oleh Oleh Jin tersebut Yang bisa melalui Penampakan Penampakan Ataupun bisa juga Dengan melalui Ya merasuk Kedalam tubuh Manusia tersebut Ya itu adalah Untuk orang-orang Yang lalai Ya dari Berzikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang Lalai dari Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Akan mudah Diganggu Akan mudah Disurupi oleh Oleh Jin Ya akan mudah Kesurupan Ataupun kerasukan Oleh Oleh Jin Ya diantaranya Adalah hadis Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya dari Abdullah bin Sarjas Ya bahwasannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda La yabulanna ahadukum Fi juhrin Qalu liqatadah Wa ma yukrahu Minal bawli Fi juhri Qala yuqalu Innaha Masakinul jinni Ya Janganlah Sekali-kali Ya kalian Kencing Di dalam Di dalam Lubang Ya Orang-orang pun Bertanya kepada Abu Abu Qatadah Apa yang membuat Makruh Kencing Di Di lubang Maka kemudian Qatadah pun berkata Dikatakan bahwa Sesungguhnya Lubang adalah Tempat tinggal Tempat tinggal Jin Jadi disini ya Sahabat nabi Abu Qatadah Mengetahkan Langsung ya Secara jelas Langsung Bahwasannya Tempat ya Lubang-lubang itu Adalah merupakan Tempat tinggal Dari Dari Jin Karena kalau kita Ya tempat tinggal Kita saja Kalau di Ada yang buang Air kecil Sembarangan Di rumah kita Kita saja Sudah Sudah marah Misalnya cuman di Tembok Samping rumah saja Ya atau apalagi Sampai yang Sampai di depan rumah Dia buang air kecil Kita saja Sudah Sudah marah Apalagi ini ya Rumah jin Langsung kita buang Air kecil Mengenai mereka Maka sangat wajar Sekali jika mereka Mereka marah Ya mengganggu Ya gantian diganggu Seperti itu Karena kita Sembarangan Ketika buang Ketika buang Air kecil Kau muslimin Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya inilah Indahnya Islam Ya mengatur Semua Ya aspek Dalam segi kehidupan Semuanya sudah Diatur dalam Dalam Islam Ya sampai buang Air kecil Juga ada Aturannya Ya berbeda Dengan agama-agama Yang lainnya Tidak ada Aturannya secara jelas Dari Kitab-kitab mereka Ya ataupun Penjelasan secara langsung Dari Nabi Yang mereka Yang mereka Nabikan Ya tapi kalau dalam Islam Sudah jelas Ya ada petunjian Baik dari Al-Quran Ataupun dari Hadis Rasulullah S.A.W. Ya tahta cara Buang hajat Termasuk diantaranya Adalah buang air Buang air kecil Juga sudah ada Aturannya Dalam Islam Ya diantaranya Adalah tidak Boleh Ya buang air kecil Di 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 dalam Di dalam lubang Ya karena bisa saja Mengganggu hewan yang ada Di dalamnya Ya Dan Sangat Sayangkan lagi Kalau sampai Mengganggu Ya ataupun Membuat Buang air kecil Tersebut Ya bisa Menghancurkan rumah Rumah jin Yang mereka Berada di dalam Dalam lubang tersebut Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah S.W.T Semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini Dapat bermanfaat untuk kita semua Kita selalu memohon kepada Allah S.W.T Semoga Allah S.W.T Melindungi kita Ya Dari Semua Gangguan-gangguan Jin dan Jin dan syaitan Kita tutup dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh